Udah? Udah! Oke, sekarang kita papan channel sama Dustin Tiffany! Dustin, apa kabar, Dustin? Alhamdulillah, cingnelan. Kok lo tau? Gak tau? Gimana, Isham? Ada yang beli jamu aja, cingnelan. Berarti lo nonton, tukang bubur naik kaji ya? Nonton, CS-nya Badar Anda. Iya bener. Anjay, Badar. Badar, Badar itu Riki Malau. Iya, berarti tiap pagi di sana emang rutinnya nyabu ya? Apa itu? Nyar bubur kan? Anjay. Tidak terkegep lagi, jangan. Bubur, bubur aja. Bubur, bubur palapa. Gimana kabar, Dustin? Ya, ini, cing. Apa? Apa ini? Alis, cing. Alis itu apa? Alhamdulillah, Islasa. Alhamdulillah, Islasa. Sekarang hari rebuk. Islasa. Eh, Islasa ya? Iya. Aduh. 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 Oh, Islasa sekarang ya? Islasa. Benar, Alis kan kalau ada juga, thank God, Is Friday, TGIF. Kalau Islasa, Alis. Alhamdulillah, Islasa. Ya, iya. Alhamdulillah kan karena kita tinggal di Bu Pertiwi. Jadi ya menyesuaikan apa bahasanya. Oke. Kalau di Qiblat sana ya, dengan bahasa TGIF. Kalau kini ya. Thank God, It's Friday. Kalau sini ya, tadi ya. Alis. Alhamdulillah, Islasa. Kalau Senin juga bisa. Oh, sama. Alhamdulillah, It's Senin. Kalau rebuk, alir. Kayak selalu mengalir, Cing. Oh, seperti air. Seperti air. Seperti air. Rezekinya lancar terus. Amin. Alhamdulillah, It's Rabu. Udah, Alhamdulillah kita sekarang dikasih program ya, Cing. Apa? Wawancanda. Bukan, lo tamu. Wawancanda ada artian, Cing? Ada. Wawancanda itu one by one. Satu dalam satu. Oh, benar-benar. Canda, Cerita, Abdel, dan Dustin Alhamma. Woy! 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 Gile doang! Hahaha! Ya, ini filosofi wawancanda nih. Memang Dustin itu... Hahaha! 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 Dustin itu memang orang penuh filosofi. Bahkan di tempat yang baru dia datangin, dia udah tahu filosofi dari wawancanda. Wawan itu adalah... One by one. He-heh. Jadi, satu lawan satu. Satu, he-heh. Berhadapan satu-satu. He-heh, benar. Canda... Apa tadi? Cerita Abdel dan Dustin Alhamma. Hahaha! Wah, kokir. Cerita Abdel dan Dustin Alhamma. Karena Alhamma itu di setiap cerita pasti penuh kejutan. Yang seharusnya kita bahas, orang pasti nggak tahu apa yang bakal kita bahas nantinya. Karena dia Alhamma. He-heh, Alhamma. Wah! Dengan ekspresi kejut, makanya dia bilang Alhamma. Hahaha! Ekspresi Alhamma. Ekspresi kejut. Iya, iya, iya. Jadi begitu penonton-nonton acara ini. Wah, Alhamma. Gini dong, kita kembali ketemu di Wawancanda. Alhamma! Iya, kan? Ya kan udah dibawain sama Ayu Ting Ting. Oh, udah ya? Iya, alhamma palsu. Untung di sini nggak Ayu Ting Ting. Soalnya pas lagi nyari alamat langsung ketemu. Ketemu, Alhamdulillah. Tempat yang dituju. Kalau nyasar ya pasti ke rumahnya orang Depok tadi. Iya, iya. Karena Ayu Ting Ting orang Depok. Iya, benar-benar. Oh, Ecing. Sebelum mulai ngomong-ngomong. Iya ya. Biasanya kalau yang tamu, apa dah. Kayak macam orang-orang yang ngejamu spesial. Pasti saya ngasih sajian. Oke. Yang sajian apa? Mau, boleh. Apain? Ngambil sajian. Oh boleh dong? Ada. Aduh. Jadi ngerepotin ya? Iya. Dia bingung. Iya, saya ngerepot maksudnya. Iya, lo yang ngerepot. Gue kan nunggu. Waduh. Tasnya juga bawa ke sini boleh. Oh ini, Ceng. Tuh. Seserahan, Ceng. Alhamdulillah. Banyak banget. Ini. Apa? Kita jabarin, Ceng. Oke, dijabarin satu-satu. Waduh. Ini saya bawa kue basah. Kok kue basah? Soalnya di luar masih musim kemarau, Ceng. Oh. Kita kasih dengan pembasahan-pembasahan. Buat energi nanti kita pas lagi bicara. Oke. Kue basah kan? Kue basah. Kan ada kue kering. Kue kering. Nah lo pilih yang kue basah. Kue basah. Di luar kering kerontang. Maka di sini. Pas lah dengan yang di bawah. Kue basah. Man piring dong, Man. Sama ini, Ceng. Yang ini apa ini? Ini spesialis. Hanya orang-orang tertentu yang setiap orang ngejamu spesial saya pasti kasih ini. Apa ini? Ini namanya. Es kelapa bang Sani. Waduh. Kita jadi bener-bener ngelepokin das ini. Hahahaha. Aku ngelepok orang situ kan? Iya. 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 Ya Allah. Iya. Iya kan bener-bener alamat. Bener-bener alamat. Ini sesantunya tamu yang malah bawa suguhan. Hahaha. Iya, iya, iya. Eh itu suara nyaman gak? Diniin terus. Hah? Nah ini kue dadar namanya. Iya, 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 iya. Nah. Man, ini Man. Tolong Man. Si ini. Iman, Iman, Iman. Iman, tolong Iman. Iman. Dibuka langsung nih. Dijadikan dua apa. Itu es kelapa anget, Cing. Dipegang anget. Kan pake es. Gak ada es kelapa anget, Dustin. Tapi kalo dipegang anget kan ya? Iya, tapi berarti itu bukan es kelapa. Kasih yang buat dulu. Eh? Boleh kasih es batu ya. Waduh bener-bener deh. Benuh kejutannya. Alamak. Nah ini buktinya. Iya, 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 iya. Ini langsung gue makan boleh gak? Iya. Ini kue penyanyi, Cing. Yang mana? Yang ini? Ini kue penyanyi. Kenapa kue penyanyi? Soalnya Putri Ayu. Tanya ya. Putri Ayu ada yang penyanyi? Ada. Penyanyi Wadon? Wadon. Jepulan itu. Jepulan... YMB ya? Indonesia mencari... Bak Yu. Bak Yu mah, tiap pagi kan kalo lewat. Sering dihutangin tuh. Iya, 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 iya. Ini apa namanya? Putri Ayu. Nah ini kue apa nih? Ini emang kue-kue basah karena di luar kering. Ini kue. Kue apa nih yang... Kue talam bukan sih, Cing? Kue talam sih ini. Iya. Ada filosofinya gak kue talam ini? Ehm... Kalau gak ada gak usah dipaksain sih. Iya, gak ada sih. Gak ada ya. Gak ada. Gak ada. Iya, iya, iya. Kue talam ya kue talam. Oke. Nah ini kue dada. Ini soalnya kenapa kue dada? Kenapa? Soalnya pas disuguhin pada saat kebanyakan di acara pesta-pesta. Kayak pernikahan. Kayak sunatan. Atau enggak. Kayak after-after party gitu, Cing. After party ya anjay. Soalnya kenapa kue dadar? Karena? Karena dia mengejutkan, Cing. Haa. Setiap pesta pasti sebelum mulai... Ada petasan. Pasti adanya petasan. Bener. Nah inilah filosofinya. Dar! 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 Dadar lah. Ya dadar. Oh ya kue dadar aja nih. Jadi benang merahnya. Iya. Yang petasan buat menyambut. Yang ini buat suguhan tamunya. Jadi antara yang menyambut sama suguhan tamu itu ada korelasi. Ada. Nah inilah ketemunya. Modalnya kan nggak jawab beda sama petasan dulu. Bener. Gini nih tinggal kasihin sumuh jadi petasan. Iya. Dan dia dalemnya adalah kelapa dikasih gula jawa. Unti. Unti. Nah udah S&I kali Cing ya. Kalau kelebihan kelapa khawatirnya keremian Cing. Oke. Iya kan? Iya 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 iya. Gue coba boleh ya? Boleh. Ini benerannya nih? Nah. Antara properti apa nggak langsung kita coba. Kalau misalnya. Jangan gitu dong Tin. Misalnya nggak kegigit plastik berarti properti. Tapi kalau kegigit berarti emang itu aslinya. Aslinya. Gue coba ya. Lo mau ngeprank gue lo. Enggak. Lo mau ngeprank gue lo. Enggak. Disini bukan konten ngeprank disini. Konten kejujuran yuk gitu. Iya 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 iya. Nah. Fix. Kalau udah digigit sama Cing Abdel berarti harga kue ini jadi mahal. Jadi i Dadar. Kok i Dadar? Iphone logonya apple yang udah kegigit jadi Iphone. Kalau dadar yang udah kegigit jadi Iphone. Kalau dadar yang udah kegigit jadi. dan kualitas harganya pun udah jadi lebih mahal ketimbang sebelum digigit karena handphone itu ada yang dari apple begitu digigit apple nya setengah jadi iphone tapi depannya pake i demikian pula dadar kalau masih lengkap begini belum mah karena belum digigit seperti halnya apple begitu udah digigit jadi logo bawanya i dadar kacau dasi penuh filosofi ini satu-satunya tamu yang belum ngobrol aja udah panjang pembahasan iya begitu cing lu lu arbioscope bener emang nih outdoor ya rasanya jadi kangen pop konceban cing pop konceban lagi peramukanya cing aduh juga abisin dia boleh cing ya boleh dong ada dibaca-bacaan kan ada dong udah dibaca wawancanda wawancanda iya bener-bener lo ngopi gak? ngopi gak? ngopi cing cuman ntar taran lah kenapa emang? khawatir ngalong sering ngalong gitu cing tanpa disadari malam itu jadi quality time buat kita tidur lebih irit ketimbang kita tidur di siang atau di sore hari kenapa maksudnya tuh? ya soalnya kan misalnya kan dari pagi berkegiatan atau segala macem ya rutinitas nah udah kelar rutinitas itu sayang-sayang banget kalau dalam sehari itu kita gak gak sosmed soalnya dalam sehari kita gak bisa lepas dari sosmed cing soalnya lebih aktif di sosial media dibanding ketimbang real life kalau memang bener me time itu me time lo di lebih ke sosial media kalau misalnya life position life position 70% di sosmed 30% di RL RL itu real life jadi lo memang selama hidup lo ini harus menjak kapan lo life position lo itu 70% sosmed 30% real life yang saya sudah terapkan udah kurang lebih 1 dekade cing 10 tahun loh itu loh 1 dekade itu 10 tahun loh iya jadi lo menyadari bahwa sosmed itu sebenarnya bisa juga sebagai sebuah jalan hidup bisa banget cing justru saya bisa kenal-kenal orang di media atau segala macem berawal dari situ cing berawal dari sosmed itu bisa jadi yang diceritakan sosmed apa yang pertama kali Dustin bikin sosmed yang ini memang dia kalau ngomongin sosmed itu emosional ya iya karena 70% hidupnya itu ada di sosmed sangat berdebar-debar cik kalau dia mau ngebicarain yang namanya sosmed nah sosmed awal-awal yang kalau saya bikin sih yang masih dalam keadaan dimainkan wajar enggak terlalu benar-benar nekunin itu friendster dari friendster itu berarti awal 2000an dong awal 2000an saya demen pajang-pajangannya soalnya aksesorisnya kan banyak glitter segala macem untuk urusan chatting atau segala macem enggak dipermasalahan yang penting frame saya di friendster itu bagus soalnya kan buat cuman ngasih koleksi foto sama ngecat jarang sama hias-hiasan kan di bawahnya iya iya nah itu tapi untuk chatnya jarang jarang berarti lo enggak main kayak dulu tuh chatting-chattingan enggak main MIRC 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 main main juga lo apa ini lo kan biasanya ada cowok underscore JKT22 nah lo apa nah kalau waktu itu young underscore 18 woy iya arti anak masih muda iya tapi nama akun saya disitu om say om say om underscore say om underscore say artinya jadi kita masuk jelajah nyari-nyari cewek seawal kita om yang disayangi itu om say om yang disayangi iya kan waktu itu bahasanya masih hy koma g apa niche iya gitu dan kita belum ada foto belum ada foto jadi kita bebas iya ujung-ujung dari situ yang bisa minta foto iya di DCC tuh send DCC tik ya angkatan berarti sama gue dia tapi lo pernah ada yang ketemu gak sama anak MRC itu oh sama anak MRC belum sempet ada yang ketemu cing belum sempet cuman yang saling barter pub ya udah pernah ada ya entah bener atau enggak dia ngirim ya tapi untuk diliat dari face-nya good looking lah lo kirim foto lo asli foto asli lagi begini sudah aku dagu karena ditaru dagu cing ya dan ngewakilin gini cing apa tuh bapak saya orang Jakarta ini 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 kalau ngomong-ngomong Dustin kita perlu konsentrasi penuh supaya tahu apa maksud dan tujuannya kalau ditanya ini mewakili Jakarta orang bingung kok mewakili Jakarta karena ininya Jay jarang orang yang bisa emang membenda-benda kayak gitu salah satu encing orang yang emang bisa connect sama saya cing tapi walaupun gue connect sama lo tapi gue gak connect ini atah yatul atah yatul gue tahu tapi gak usah dibahas gue tahu gue tahu tapi kita gak usah bahas iyalah kecual aduh untuk mobi kita bukan main anggar ngerti belum kalau gak ngerti nanti kita bikin tutorial karena mengerti Dustin jadi waktu pertama kali lo bikin sosmed itu Friendster berbarengan dengan MIRC karena itu ya kayak sekarang nih misalnya Facebook berbarengan sama Whatsapp iya ini nih Friendster berbarengan sama MIRC setelah itu bikin apa lagi ya dari MIRC Friendster baru dah ke yang namanya Facebook benar Facebook iya kan Facebook begitu Friendster agak nurun Facebook nongol nongol di Facebook kan nama macem-macem tuh yang selalu rindu celacinan nama lo siapa? nama panjang siapa namanya? nama Dustin Gei Jutsu Ance Faradbih awet banget udah bentar Dustin Gerutsu Gei Jutsu Gei Jutsu Ance Faradbih Ance Faradbih 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 Gei Jutsu nya apa? Gei Jutsu saya ngambil dari Kamus Jepang artinya? seniman why? Dustin seorang seniman yang Faradbih Ance Faradbih Ance Faradbih itu gara-gara model kesakitan hati saya kali Cing ya pernah ditipu sama cewek entah ceweuner atau enggak ditipu main poker Cing waktu itu main poker? zinga poker yang ada di Facebook minta chip minta chip tau-tau abis itu dingilang entah kemana namanya? Ance Faradbih itu singkatan entah gue tebak boleh? boleh A nya itu anak bukan? bukan C nya cewek pasti iya kan? anti anti ane anti iya anti cewek farad apa? Ance Faradbih Faradbih anti cewek Faradbih apa ya? lo sulit sih dalam mulut antai cewek nanti cewek Faradbih ini fa-fanya fasilitas bukan? bukan ini kayak acara TTS ya? Faradbih ratnya pake RAT R A T V Faradbih BEE ya, Cing? BEE, anti kefarad. Wah, gue nyerah deh. Berarti, Dustin Gujutsu. Gaijutsu. Dustin yang seniman, yang anti cewek kefarad B apa? Kefarad FB. Kefarad nih FB nih. Iya kan? Pokoknya anti cewek-cewek kefarad yang ada di FB dah. Iya, bener, Cing. Yang minta duit, minta duit aja ditinggalin? Iya. Kena, Cing, kepatil saya di situ, Cing. Berapa lo kepatil? 25 ribu. Tapi waktu itu buat lo banyak. Saya banyak, udah gitu minta beli pulsa lagi kan, segala macem. Minta beli pulsa. Waktu itu, pas deket-deketnya, pas lagi jaman, pas bulan puasa kan enak, dia bisa bangunin sahur atau saling chatting-an agak lebih lama. Setelah kan nunggu-nunggu, jam-jam buka atau segala macem. Eh, ternyata ngobrol sekedar apa sekedar. Pas ketika dia lagi ada butuhnya doang, baru nunggu buat nge-chat saya. Makanya setelah itu, baru lo ganti nama Ance Farad B. Dan, nggak di situ pula, saya bikin Ance Farad B. Temen saya yang men-support dan mereka-mereka itu yang temen saya pada pake MBL nama Marga itu juga di belakangnya. Wah, jadi lo itu apa ya? Pencetus. Ance Farad B itu awalnya adalah yang di latar belakangnya kejadian pribadi lo. Tapi ternyata banyak orang-orang yang merasa sama seperti lo. Padahal dia nggak merasakan. Tapi dia ngerasa... Simpati ke lo. Wah, keren aja nih pake nama kayak gitu di belakangnya. Sama dah semuanya. Jadi banyak? Banyak. Sampai sekarang pun tinggal sisa dua atau tiga orang yang masih pake nama itu. Dan posisinya dia udah pada married. Tapi tetep memakai nama Ance Farad B. Mungkin dia nggak tahu waktanya. Dibikin ini keren banget nih namanya. Anti cewek keparat FB. Dari situ juga... Soalnya saya di tongkrongan juga apa-apa. Kadang-kadang misalnya untuk bikin nama suatu basis. Itu saya yang iniin. Ini namanya ini aja nih. Lo yang create lah. Silih berganti saya yang bikin. Karena dia memang kreatif. Contohnya wawancanda langsung ada. Kepanjangannya, filosofinya. Dan karena kesakitan hatinya sama seseorang di FB. Itu muncullah nama jadi Ance Farad B. Dan itu dipake sampai sekarang. Sampai sekarang, Cing. Ya, ya, ya. Udah FB. Ada lagi kejadian di FB yang membekas sama lo. Ya, yang paling monohok sih itu sih. Monohok itu ya. Ditipu Rp25.000. Rp25.000. Tapi pulsa lo beliin. Udah cat-catan segala. Udah sayang-sayangan belum tuh? Udah. Hampir udah. Cuman responnya juga masih... Istilahnya... Getir lah. Boleh bilang-bilang. Ini kata-kata yang keluar dari moncong. Itu emang unik, Destin. Getir. Segetir apa maksudnya? Segetirnya... Jadi respon kita juga walaupun dipanggil kayak gitu, Itu kayak nggak ada reward. Wah, sangat yang dirasa awal kita, Cing. Oh. Nah, jadi ya sekedar ini, ini. Oh, kayak nggak... Tanggupan kita nggak terlalu gimana-gimana, Cing. Nggak ada reward buat lo gitu. Hmm. Oh. Soalnya kan dari sikap dia aja, Kalau pas lagi nanggepin saya kan gitu. Gimana? Ya waktu itu. Gimana? Gimana sikapnya? Apa? Nanti pulsa nih udah mau habis. Gitu doang, Cing. Gitu-gitu doang. Tapi pernah sesekali cuman bangunin sahur apa segala macam. Kamu udah makan belum itu-itu? Ada nggak? Kalau yang sampai saat itu... Ada sih. Karena pas lagi bilang puasa, Kamu udah makan belum kan nggak ada, Cing? Mas, ya. Bulan puasa harus siang-siang nanya. Kamu udah makan belum? Iya. Emang aku anak kecil. Puasa setengah hari. Jadi lo belum sempet merasakan perhatian-perhatian kecilnya. Belum. Kayak udah makan belum. Iya. Itu susah dilaksanakan karena mulai puasa. Cing. Selepas itu, Cing. Ada, Cing. Cewek lagi? Enggak. Yang si pelaku itu tadi, Cing. Pelaku itu. Beberapa minggu kemudian, Tiba-tiba dia nge-post sama foto cowok lain. Wah, lo sakit hati dong lo. Apa? Lo sakit hati nggak? Di situ ya, ada rasa ini ya, Cing. Pasti yang namanya manusiawi kan. Langsung kayak macam apa dah? Apa? Sakit hati. Kalau tunduk kepala, Cing. Tertunduk kepala? Gini? Terpekur? Terapa? Bukan, Cing. Termenung. Yang mana? Kalau lagu pahlawan nama ini gini? Lagu pahlawan? Mengenikap cita. Mengenikap cita. Iya, Cing. Lo langsung. Gini. Apa yang bergejolak di hati lo saat itu? Ya, nano-nano, Cing. Rame rasanya. Rame. Macem-macem berkecamuk. Gado-gado banget, Cing. Udah nano-nano, gado-gado. Yang semuanya isinya macem-macem. Iya, Cing. Kan udah aur-auran, kan? Aduh. Gado-gado. Nano-nano. Aur-auran. Wah, dah asyat itu. Iya. Nah, saya bisa istilahnya bangkit segala macem soal itu. Lama, Cing, proses, Cing. Setahun, Cing, ada. Berarti lo sebenarnya udah dalam banget sama cewek itu. Lo. Lo-nya sendiri. Iya. Kenapa gitu, Cing? Soalnya, bulan puasa itu bulan-bulan yang dimana orang lagi adem-ademnya, Cing. Iya. Jadi yang untuk kenangan itu emang rada-rada sulit buat dilepas, Cing. Kudu pelan-pelan. Makanya saya juga kan selepas dari itu kan gimana nih supaya bangkit atas segala macem. Untung punya satu ucapan yang emang mujarab buat ngilangin rasa-rasa yang emang kenangan kayak gini. Terburuk itu? Apa? Langsung dihempas. Apa kata-kata yang lo pegang? Cuman, yaudahlah ya. Itu, Cing. Itu bertahun-tahun, Cing. Buat yang namanya tahu makna dari yaudahlah ya itu. Supaya benar-benar bisa jadi pengobat rasa saya dan bangkit buat ngejalanin kehidupan saya. Kata-kata itu yaudahlah ya itu kayaknya sekedar kata-kata tapi maknanya tuh ikhlas. Nah, benar. Lo harus mengikhlaskan itu supaya bisa move on istilahnya. Iya. Setahun lo butuh itu. Ibarat-kata ikhlas itu kayak berak kan, Cing? Maksudnya? Hah? Ikhlas itu kayak orang berak. Maksudnya? Kita ngebuang kotoran, terus apakah kita sayang? Ah, kalau gue buang nggak sayang nih. Ntar aja udah gue liatin dulu. Nggak ada. Lo buang-buang aja. Bakal nggak dilihat langsung kita sirang. Nah itu. Nggak pakai kita lihat. Itulah, Cing. Itulah ikhlas. Iya. Nggak usah lihat-lihat. Lepas aja udah. Lepas. Nah, lebih ada efektifnya misalnya dari yaudahlah ya masih orang berpikir agak-agak susah. Kita berat untuk ngelepasnya. Eh, berat untuk ngemaknainya. Dengan cara ya ilmu boker itu aja, Cing tadi, Cing. Nah, kan kita boker sekali nyebut nama dia, nanti akan keluar bersama dengan kotoran-kotoran dia. Toksik-toksik segala macem. Jadi selama setahun itu begitu lo boker lo sebut nama dia? Kalau misalnya persepsi yang pertama ngedapet, yang kedua itu bisa jadi jalan, Cing. Ini kalau nonton, eh, cewek FB keparat itu. Hahaha. Lo betapa... Lo nggak pernah nyangka kalau Dustin sekarang keberadaannya kayak begini. Dia nyesal banget pasti. Nyesal, nyesal, nyesal. Dia udah ngeliat muka lo kan? Udah. Udah. Lo juga udah ngeliat muka dia? Udah, muka asli pasti yang kita pasang waktu pas di sosial media itu, FB. Udah ada video call belum sih waktu itu? Enggak. Belum ada ya? Belum ada. Belum ada? Jadi lo tau sekarang. Nggak mungkin lo nggak tau. Eh, cewek. Siapa namanya? Oh, udah. Nama nggak usah. Nama nggak usah. Karena lo udah ikhlas. Inisial, inisial. Hah? Inisial. Nggak usah dah ya? Nggak usah. Pokoknya lo udah ikhlasin lah. Iya. Tapi yang nonton nih, lo pasti ngerasa lo. Iya. Bahwa lo lah si keparat itu. Tapi udah lah, Cing. Kalau yang lalu biarlah berlalu, mari kita buka lembaran baru. Wah, Cing. Iya, iya. Iya, iya. Makanya ini bener-bener nih logika-logika berpikir dari Dustin itu kalau kita maknai lebih dalam. Awalnya sih kita agak pusing gitu. Maksudnya bagaimana mencerna umungan lo. Tapi begitu kita perhatiin, anjing tambah pusing. Tapi kayaknya kita memang satu ini deh. Maksudnya tuh gue mengerti apa yang lo resahkan dengan kata-kata yang keluar dari moncong lo ini. Jadi lo sampe nyebut nama aja udah. Nggak usah lah, gue udah ikhlas. Cuma ini jadi pelajaran buat lo. Bahwa jangan jor-joran sama orang baru. Iya. Beneran. Kewarung dulu kali, Cing ya? Hah? Kewarung. Apain? Mixagrip kayaknya ada. Aduh, bener-bener deh. Ini maksud, maksud gue ngerti ya maksud Dustin ini. Mungkin duit yang dikeluarin jam 25 ribu. Mungkin ya. Iya. Biar tambah pulsa-pulsa dikit lah, ceban 20 ribu gitu. Tapi yang membuatnya menyakitkan itu rasa. Rasa lo didiamatin. Itu, Cing. Iya kan? Iya. Rasa lo, duit 25 ribu lo cari sekarang mah nggak ada. Yah, 25 ribu. Mah, bukan sombong ya. Bukan sombong. 25 ribu sekarang apa buat Dustin? Buat nempuh dari rumah ke sini juga 25 ribu gojek dituruhin di tengah. Karena nggak cukup. Karena nggak cukup. Apa arti 25 ribu? Tapi bukan itunya. Bukan. Bukan. Rasa lo dihianati. Itu. Lo udah ngabisin waktu buat ngechat dia. Lo udah menumpahkan rasa kepercayaan lo. Seminggu kemudian ada fotonya sama. Itu. Yang susah apa ya, Cing? Clean of heart itu. Apa-apa? Clean of heart-nya itu, Cing. Membersihkan hati? Itu. Clean of heart? Iya. Yang untuk lo. Membersihkan penyakit hatinya. Heart. Sakit hati lo. Sakit hati lo. Itu yang justru sulit. Maka kan harus bertahun-tahun saya bisa bangkit dari momen itu, Cing. Pada masanya. Dia ketawa. Karena ini nggak ngerasain. Iya. Iya. Lo nggak ngerasain mana kayak gini. Antai saja Android dulu ada pasti udah saya pakai Master Clean. Buat ngebersihin segala macem. Tapi hati nggak ada aplikasi Master Clean-nya. Iya. Dibutuhkan kebesaran jiwa. Tolong Bill Gates sekarang juga Anda pikirkan matem-matem untuk membersihkan hati. Itu penting. Emang Bill Gates ini bosnya Android? Ya nggak, nanti kan banyak. Dia nyampeinnya ke temennya ya? Iya. Dia koneksinya kan ya banyak kancing ya. Bener banyak dong Bill Gates itu. Iya. Orang digital mana yang nggak kenal lihat. Bill Gates ya. Tuh. Man, lo bisa ketawa ya. Karena lo nggak ngerasain lo man. Iya man. Iya kan. Itu baru sampai Facebook. Itu baru sampai Facebook. Berlanjut ke? Berlanjut ke? Twitter. Oh Twitter. Twitter. Itu Twitter lo. Nama Twitter lo itulah Dustin Giebe. Gien B. Gien B. Artinya? Sebenernya. Sebenernya Dustin Gien B. Gien B nya itu bawaan dari si yang di Facebook itu. Tapi disingkat. Oh kan kalau di Facebook Dustin Gien Jetsu. Ance Farad B. Nah ini? Justin Gien B. Gien B. Gien B. Generasi biji. Hahaha. Bener sih Cing. Soalnya saya laki. Iya. Iya. Iya bener bener bener. Oh bener. Iya iya iya. Karena laki pasti punya biji. Biji mata. Biji mata. Iya iya iya. Jadi itu. Gundu Pilok juga. Gundu Pilok. Iya iya iya. Kenapa gue nyambung mula sama Dustin ya? Dia bilang Gundu Pilok. Itu Gundu Pilok kalau kita waktu jaman main gundu dijadiin buat gacoan tuh. Oh iya. Iya kan? Dibolongin. Buat jadi gacoan lagi. Supaya lihai menceng. Kekirnya bagus. Pakai darah buntu cicek. Oh iya. Disuwir-suwir ke jari. Jari iya. Supaya gape. Iya. Supaya kenan. Iya 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 iya. Jadi GNB itu adalah kependekan dari Gin Jetsu Ance Faradbi. Cuman sehubungan dari kata-kata nama disitu disingkat, otomatis adanya perubahan makna sedikit. Oke. Bukan sekedar kependekan dari Gin Jetsu Ance Faradbi. Tapi Gin B ini juga akhirnya mempunyai makna sendiri. Apa itu maknanya? Tadi Cing udah, apa dah, udah dalam persepsi yang benar Cing. Kan Dastin, Gin Jetsu Ance Faradbi. Nah. Ginnya itu kayak generasi. Generasi. Oh bener. Bi itu saya jadi suka sama yang namanya lebah. Bi. B-E-E katanya. Bi itu dalam bahasa Inggris artinya lebah. Iya. Karena lebah ini, kalau filosofi lo apa? Lebah. Kenapa lo suka lebah? Soalnya walaupun dia kecil dan menyakitkan. Tapi ujung-ujungnya dia bisa menghasilkan sesuatu yang manis. Madu. Cing, Cing. Jadinya ngecing nih Alang. Ya luar biasa. Madu. Madu, madu. Gua jualan jamu selalu ada madu. Iya kan? Karena madu adalah obat dari segala penyakit. Nah. Iya Cing. Dan buat imun serta energi kita kan Cing? Kalau buat rutinitas. Kita perlu iman dan imun. Iya. Iya kan? Benar benar. Imun kita dari madu. Tapi gua kalau bawa madu di sini. Enggak diizinin sama bini gua yang pertama. Bawa madu. Bisa digorok weh. Jangan. Jangan. Bukan madu itu ya. Bukan madu itu ya. Bukan madu itu ya Cing. Iya. Jadi lo suka sama lebah. Karena dia kecil. Walaupun dia suka menyakitkan kalau kita diantup. Iya. Tapi dia pada ujungnya menghasilkan sesuatu yang berguna. Iya. Madu. Bukan sekedar manis. Iya. Tapi bermanfaat. Tadi. Kalau mikir-mikir gitu loh. Pada saat kapan sih? Maksudnya. Wah aku pilih. Lebah deh ini karena waktunya itu pada saat kapan? Pada saat ini kali ya. Ngelihat ini ya. Ngelihat outdoor ya. Keluar. Alam semesta. Iya. Di luar. Enak-enak pas siang sama. Menjelang malam. Minum dulu. Es kelapa. Es kelapa. Es kelapa. Es kelapa. Es kelapa. Es kelapa. Aduh. Guri-guri aso sih Cing. Iya. Guri-guri aso. Dia nggak pakai gula. Nggak pakai gula. Karena dia mau alami. Master clean organ. Masa clean organ. Wih. Shhh. 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 Masa clean organ. Hehehe. 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 Menurut kita ini puter-puter nih. Bener-bener. Master clean organ. Ini apa namanya istilah-istilah yang keluar dari mulut lo itu nggak bisa direncanakan. Itu memang udah bakat lo Justin. Menurut gue ya. Keluar kata-kata itu. Sulit kalau dipikirin. Itu keluar begitu aja kan. Tapi. Ya. Cuman yang di barusan dilontarin sama Cing Abdul juga saya salut Cing. Yang mana? Iman dan imun. Iya. Jadi ketahanan dalam dan ketahanan luarnya. Hehehe. Dia ngerti. Dia bukan ini. Iya. Dia bukan sekedar ngomong. Tapi dia mengerti apa yang gue maksud. Hehehe. Cing. Koneksi Cing kayaknya. Gimana nih? Iya gimana dong. Hehehe. Hehehe. Kalau saya emang seneng-seneng aja kalau Cing khawatir. Gue tuh seneng dong. Hehehe. Kekhawatiran ada dengan Cing. Gue tuh banyak banget yang mintain. Ayo dong bawa-bawa cari Dustin. Kekhawatiran ada. Oh gitu. Dustin mana mau. Gue. Gue ajak kesini. Ternyata kekhawatiran itu jauh. Jauh gitu. Gue setelah terlalu pesimis. Menghadapi hidup ini ternyata. Akhirnya gue beranikan. Ya coba aja dulu lah. Palingan dua ilinya. Kemungkinannya. Diterima atau ditolak. Kalau kita nggak nyoba. Udah pasti kita nggak dapet apa-apa. Pasti Cing. Ini saya apa. Orang yang udah guna kayak gini. Pasti di jamu spesial. Dan saya kasih plus-plus ya dengan cara-cara seperti ini Cing. Sungguhan. Yang nyuguhin yang dateng. Iya. Luar bioskop. Luar bioskop. Enak tuh. Movie cinema ya. Yang baru-baru ini sih. Oh ini baru sampai FB loh. Sampai Twitter. Twitter. Di Twitter itu ya lo nge-tweet sering juga itu. Twitter sering banget Cing. Nah di Twitter itulah saya banyak mengenal orang-orang media. Waktu jaman tahun 2010-an. 2009-2010. Itu saya siap ngelepas yang namanya nongkrong-nongkrong di tongkrongan. Karena dalam segi pergauluan udah beda Cing. Dia lebih mementingkan gadget ketimbang kita sosialisasi ngobrol di situ Cing. Akhirnya saya. Memberanikan diri untuk ada di rumah aja. Tapi ada solusinya Cing. Apa? Supaya kita bisa walaupun sendiri tapi berasa ada temen. Iya. Radio. Lo dengerin radio? Radio. Radio apa yang lo dengerin? Radio Trax. Trax FM. MTV Trax saya dulu namanya. Trax FM. Iya. Ada tuh MTV-an ya. Iya. Oh MTV on Sky. Iya. Terus ganti jadi MTV Trax. Sekarang jadi Trax FM. Iya. Tepatnya Randika Jamil dulu. Iya. Bener. Iya. Zaman-zaman itu lo denger. Randika Jamil denger ya sama Gita juga tuh. Sama Gita Bebita. Iya. Iya. Pokoknya awal-awal dia terus ke Prambes segala macam. Nah dari situ saya mengenal sosok-sosok mereka nih penyiar. Wah justru enak nih orang yang bisa diajak ngobrol secara jauh melalui audio. Tapi kita bisa merasakan apa yang dia ajak sharing pada saat itu Cing. Oke oke. Jadi Twitter kan lagi gempar-gemparnya tuh Cing. Buat ngelempar-ngelempar tema dari radio. Nah dari situ kita ngikutin Cing. Oh lo ikut. Oke. Setiap dia ngelempar-ngelempar kita ikut. Lo ikut. Kadang menjadi callernya dia Cing. Lo ditelepon. Telepon. Berarti emang lo udah pilihan tuh. Udah dilihat nih. Wah ini komennya. Iya. Apa namanya unik-unik nih. Coba ditelepon. Lo ditelepon. Ditelepon. Jadi on air. Pertama kali lo merasakan ada di media justru suara lo. Suara. Di radio. Di radio. Atrex FM. 101,4. Iya. Bener banget Cing. Itu yang gue tanya sama si Rahman nih. Begitu pengen pengen ngundang lo. Ini data-data Dustin. Ini awalnya Dustin dari mana? Tiba-tiba ada di The Comment. Itu nggak ada data di internet. Yang kayak begini nih. Iya nggak ada. Ternyata lo bersentuhan dengan media itu. Audio. Iya. Audio Cing. Setelah itu. Audio. Segala macem. Nyamber ke frekuensi-frekuensi lain. Akhirnya jadi. Telepon juga. Iya. Segala macem. Sampai saya. Pernah di radio. Yang radio Prambos. Ada salah satu pendengar. Iya. Waktu jaman selamat pagi. Bekti Gina. Iya. Ada salah satu pendengar. Yang ingin. Ngajuin skripsi. Buat di. Wawancarain. Yang mau diwawancarin. Produser. Sama pendengar. Nah produsernya Prambos. Ternyata nunjuk saya. Buat dijadiin narasumber. Responden itu. Iya. Apa namanya. Narasumber. Narasumber pada saat. Ngerja. Ngerja inskripsi. Apa yang ditanyain apa waktu itu. Yang ditanyain. Jadi pendengar itu. Kayak gimana. Segala macem. Terus. Gimana kesannya. Selama mendengarkan. Program selamat pagi. Gitu segala macem. Apakah anda sebelumnya. Ngefans sama salah satu penyiar. Atau. Public figure. Yang dijadikan. Apa nih. Lawan bicara. Gitu-gitu. Ketemu atau lewat. Ketemu. Itu atas ajuan. Dari produser Prambos waktu itu. Katanya. Kalau pendengar. Coba aja tuh. Si Dustin. Nama lo udah Dustin itu. Udah. Nama. Nama. Nama Ori. Nama Ori lo Dustin emang. Iya. Itu belum ngulik nih. Sebenernya ini udah Dustin apa. Bukan nih. Masalahnya lo anak mana. Jakbar. Daerah. Jakarta Barat. Daerah Joglo. Daerah Joglo. Dustin. Nama dia gitu ya. Ntar kita sampai ke situ ya. Dari tadi awal padahal gue pengen nanya itu loh Dustin. Tapi jadi panjang nih. Oke. Akhirnya datang lo ketemu di mana? Ketemu di perempatan Lampu Merah. Tepatnya di Alfa Indah waktu itu. Maksudnya di. Masalah lo ngomongin di Lampu Merah. Masalah lo. Masalah apa namanya. Awancaranya di Lampu Merah. Maksudnya janjiannya di situ. Iya janjiannya di situ. Tepatnya di salah satu tempat makanan fast food lah. Oh oke. Bukan. Apa? Nah yang warna logonya merah sama kuning. W kebalik. Mac D. Mac Dustin. Hahaha. Berarti istilah orang sini kalau mau, kalau lapar dibilang kemek gitu? Kemek. Dari situ. Mac D. Mewah juga ya langsung nanya. Gue lapar nih mau makan yuk. Yuk kemek D. Hahaha. Kemek, kemek, kemek gitu. Berarti itu tercetus dari orang-orang mewah kali ya yang ngomongin kayak gitu ya awalnya. Kemek. Mac D dulu? Iya. Oh. Lo menikmati Mac D pada saat lo wawancara? Pas. Oh sebelumnya udah. Sebelumnya udah. Gue kira yang pertama kali juga lo ke Mac D. Hahaha. Enggak. Lo ngarah Happy Meal-nya sih yang menangis. Hahaha. Happy Meal ya. Iya, iya. Jadi lo salah satu pendengar yang di usulkan oleh produser buat orang yang sedang mengerjakan skripsi. Iya. Oke. Lo udah keliling radio dah lo tuh? Udah. Semua. Radio Jakarta udah saya sambangin tempatnya. Bahkan saya siap. Datang loh. Datang. Bahkan saya siap jadi tour guide on radio kalau misalnya bener-bener ada kita sambangin ke radio. So, udah semua di Zaja. Kita datang. Ada yang belum kali. Masteng udah? Udah. Masteng yang dari zamannya Menara 38. Eh Menara BCA. BCA. Udah. Zamannya Bedu dulu? Bedu sama Joshua saya datang. Udah yang pagi. Bejodoh. Bejodoh dia bikin fans clubnya namanya Bedu, Joshua dan orang-orang hebat. Padahal orang pengangguran. Iya bener-bener. Tapi radio-radio anak muda. Radio yang lain kayak Delta. Kan itu udah orang tua. Lo juga suka enggak. Yang anak muda aja. Iya anak muda sih rata-rata. Gen FM? Gen datang. Yang waktu itu kayak Maltijay. Dias. Dias? Dias... Dias siapa ya? Dias Danar. Iya. Maltijay sama Dias pas jaman-jaman itu segala macem. Patra? Patra Joy. Patra Leo juga. Sampai udah sempet jalan-jalan diajakin jalan-jalan sama mereka dari Gen. Loh? Iya. Jalan-jalan? Jalan-jalan maksudnya si... Ke satu tempat wisata yang emang itu acara Gen FM. Pendengar sama pendengar-pendengar? Atau acara karyawan lo diajak? Oh. Acara... Jadi kayak macem ada bintang tamu di situ. Pada saat itu saya misalnya itu jadi pendengar. Tapi pendengar itu yang kepilih yang bakal diajak ke situ Cing. Oke. Atau segala macem. Cuman kalau dari yang pas saya, dari produsernya, Tin, lo mau enggak gue ajak gitu. Lo jalur undangan. Iya. Goks emang dia ini. Goks lo bener lo. Kalau jaman Medu juga pun ke Trans Studio Bandung. Oh iya. Jalan-jalan bareng pendengar. Dan lo juga undangan? Iya. Jaman-jaman undangan. Jadi lo emang apa ya? Radio. Mencerahkan suasana lo. Kehadiran lo. Makanya waktu itu ada obrolan, waktu itu dari... Mulan. Mulan. Mustang juga dulu. Iya. Sama Surya. Surya. Kan sekarang udah pindah ke Jack. Iya. Ketemu kemarin ke Jack baru pertama kali. Katanya dulu, waktu dia di tracks FM, katanya, Tin, lo salah satu-satunya di ruang meeting pendengar yang diobrolin sama mereka-mereka. Di ruang meeting, apa namanya, karyawan radio. Penyiar, produser, segala macem. Nama lo disebut? Salah satunya, iya. Yang di meetingnya pada saat waktu itu, Cing. Soalnya hampir semua radio, saya kadang mendengarkan, Cing. Oh. Di situ. Kadang pagi, pernah radio tip satu. Handphone satu. Sama handphone yang saya pegang satu. Jadi tiga radio saya dengerin sekaligus. Wah, Cing. Tahun-tahun berapa itu? Tahun dari masa-masa 2012, 2013, 2014, 2015. Gitu, Cing. Buset. Tiap pagi lo bangun untuk dengerin radio? Iya. Makanya saya bisa bangun pagi jam 6. Karena ya itu alasannya. Pengen dengerin radio? Pengen dengerin radio. Jadi lo acara-acara pagi udah tau, Hard Rock, Good Morning, Heart Soccer. GmHR. 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 Kalau Mustang, si Bejodo tadi. Bejo. Bejo. Bedu Joshua. Bedu Joshua. Apa? Trex Morning Zone. Morning Zone. Surya Ma Molan. Surya Ma Molan. Eh, bukan dong. Surya Ma Molan ya sempat dia, 5 tahun kan. Loh, bukan jadi Mustang, Surya Ma Molan. Abis dari Mustang dia ke Trex FM. Wah, jadi tau ya itu. Iya, udah Surya Ma Molan. Gen. Gen, Selamat Pagi. Nampol. T.J. Dias. T.J. Dias Kemal. Kemal, bukan Kemal Palevi. Bukan. Kemal Mukhtar. Iya Kemal Mukhtar. Kemal Bundar lah dulu disebutannya. Iya. Tapi sekarang udah kurus. Prambors. Prambors dari jaman Selamat Begi, Bekti Gina. Bekti Gina. Lanjut ke sekarang D.J. ITM. Desta Gina. In the morning. Pagi lo dengerin semua berarti ya. Sore lo dengerin juga? Sore, waktu jaman-jaman masih kerja reguler di percetakan itu masih rutin. Lo keperkerja juga? Sampai sekarang Cing. Saya nggak pernah lepas kerjaan itu. Percetakan itu? Iya. Percetakan apaan? Percetakan punya om saya namanya Bili printing deket rumah. Ngerjain apa aja tuh? Ngerjainnya bikin-bikinnya asin. Undangan. Bilih kertas. Kayak nawarin banget mau lo bikin asin. Udah ada foto yang pas belum Cing? Background merah cakep kayak Cing. Backgroundnya pake green screen aja nanti. Oh iya. Tinggal ditempel. Tinggal dipilih ya. Tinggal dipilih apaan. Fotonya pake green screen aja. Cover yang bluedru, Cing. Cing. Cover yang bluedru. Mahal. Mahal. 35 kali. Kalau di atas gua cep, bisa kurang lagi lah. Oh. Oh. Tapi ya itu ntar buat ini. Hah? Ya keluarga gua aja. Bukan gua juga. Hahaha. Ya tapi oke juga tuh. Kalau orang udah nyiapin buku yasin buat 40 hariannya ya. Wah. Ada ga orang yang masih hidup terus dia pesen? Belum ada. Belum ada kayak macem. Itu kayak macem gladi resikal ya. Iya. Belum ada. Gua mau GR nih. Gua mau GR yasinan. Iya. Iya. Itu ga dilepas sampai sekarang. Ga dilepas. Lo apa tugasnya disitu? Lepas. Kadang jadi kenek. Kadang ngedesain. Kenek tuh gimana? Masuk-masukin. Kertas ke perut mesin. Oke. Karena lo pake digital printing udah sekarang? Iya. Pake mesin GTO gitu Cing. Yang gede. Oh. Gestetner bukan sih? Eh. Helderberg. Helderberg ya. Iya. Gestetner juga ada tuh dulu tuh. Bagus juga tuh. Jadi lo kerjaan semua printing lo udah kuasai? Lo mau jadi kenek ya? Desain? Desain iya. Pake apa lo? Pake Corel Draw. Oh iya bener. Kalo desain grafis memang pake Corel Draw. Tapi kalo foto pake. Photoshop kadang AI. Adobe Illustrator. Yang sekarang-kara ini AI rata-rata. Soalnya kalo buat orang berceta kan. Itu ukuran proposi-proposi udah pas kalo buat di Corel. Corel. Cuman dia untuk gradasi gak terlalu tajam atau segala macem. Tapi untuk warna-warna blok itu. Ya kalo ngeblok dia bagus warnanya. Bagus. Tapi kan Corel juga ada tuh yang foto paint. Yang buat foto. Ada. Tapi lo gak pake? Gak pake. Soalnya rata-rata ya kalo itu menuju nya jarang ada yang mau buat foto. Lebih ke kayak banner, brosur, segala macem. Udah gak ngedit foto ya. Iya. Foto tinggal tempel. Nah itu lebih cocok memang di Corel Draw. Corel Draw ya. Atau AI. Bener. Gok, saya emang bener-bener ini. Mulai dari kisah hidupnya yang disakiti sama cewek ini. Ini. Ini sampe akhirnya sini. Ini baru sampe Twitter nih. Iya. Ini baru sampe Twitter loh. Belom sampe Facebook ini. Facebook udah. Oh Facebook udah. Instagram belum. Nah Twitter yang selepas dari audio. Kenal orang layar kaca. Ya dari situ, Cing. Dari? Twitter. Twitter juga? Iya. Gara-garanya saya kan suka yang namanya ada pertanyaan. Terus saya langsung ngejawab. Nah saya jaman yang namanya itu orang samberan, Cing. Jadi ada pertanyaan kita samber. Oke, oke. Waktu itu gak sengaja yang kayak The Comment. Ada pertanyaan. Terus kita samber. Gak tau. Kirain mah dia nanya iseng. Ternyata yang nanya itu yang bakal dipilih. Besoknya buat di datangin, Cing. Oh. Ini man. Iya. Gak ada di. Ini. Gimana pertama lo ada di The Comment. Gak ada di internet. Ini. Ini. Informasi yang. Iya. Secret ini. Top secret ini. Exclusive nih. Tuh. Oh. Oh sini ya. Gata-gata ya. Exclusive. Oh. Hahaha. Bacanya ketip-kedip nih ya. Iya, iya. Exclusive theater gue nih. Oh iya. Exclusive Dustin. Iya, iya. Karena ini banyak cerita-cerita yang lo belum ceritain di tempat lain ya? Iya. Yang emang ngebedahnya. Jarang banget ya sosial media. Rincih kayak gini, Cing. Oh iya. Kayak anak akutan sih debit kredit. Iya kan. Harus balance. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Dari si Twitter itu, pada saat itu ada komen. Ngeluarin apa? Ngeluarin tweet apa? Sehingga lo sambar. Merti. Gimana sih rasanya kalau misalnya anda yang misalnya makan makanan permen hukuman. Ada kan The Comment. Sesi yang makan permen-permen yang rasanya. Buzel. Buzel. Buzel, iya. Eh saya jawab begini aja, Cing. Ah, itu makan karena publik vigor. Makan kok dikituin drama nggak tuh? Gitu. Lo bilang gitu? Iya. Oke. Pikiran mah iseng buat nanya. Iya. Selang 2 sampai 3 jam di DM, Cing. Sama? The Comment. Twitter The Comment? Iya. Hei dasi segala macam. Besok dateng ya ke ini, 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 jam sekian. Lah dateng. Ternyata itu tweet yang nggak sengaja buat iseng-iseng. Tapi emang buat ngedatingin komenters yang komen dipilih sama si admin. Oh, tahun? 2000? Tahun 2016. 16? Iya. Setelah lo malang melintang di berbagai radio. Iya. Orang itu tau nggak lo malang melintang di radio? Si, nah kebetulan salah satu, saya pendengar mereka. Nah saya ketemu yang emang saya juga favoritin, The Dendis. Iya. Dan Darto ketemu Aira di situ. Sore kan dia kerja ininya? Iya. Siaran sore kan? Paling susah buat ngedapetin telepon dia Aira pernah sekali dikasih kesempatan buat dapet ngelepon nama mereka bareng. Ah. Pada masa-masa sebelum tau, apa dah, sebelum kedokumen atau segala macem. Aira diketemuin pada saat itu di-dokumen. Apa perasaan saat itu ketemu? Seneng banget, Cing. Menyiar, Cing, kondang. Iya. Iya. Deneng dafto sama gila. Iya. Gokil udah. Penyiar sore yang kayaknya, apa namanya ya, popularitasnya itu menyaingi penyiar pagi. Iya. Karena itu acara kayaknya semua dengerin itu kalau sore. Termasuk gue kalau lagi, apa namanya, syuting tukang bubur. Kalau misalnya lagi brick-brick tuh gue nunggu di mobil dengerin Dendis. Karena dia banyak pelesetan kan? Iya. Iya, gue demen. Ada ke Five juga pun ya. Iya. Macar kayak cerit. Iya, 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 iya. Lo ketemu udah tuh? Ketemu. Langsung live apa? Tapping? Tapping. Oke. Segala macem. Lo disuruh ngapain? Nah, gara-gara yang saya komen kayak gitu. Akhirnya saya yang dapet ranjau semua di situ, Cing. Jadi kayak ada permanent games dalam satu segmen. Jadi saya di situ dapet dua, Cing. Ada yang komenter. Kan saya komenter yang satu lagi, wanita. Iya. Wadon. Wadon lah. Saya laneng. Iya, iya. Laneng, iya. Jadi kotak-kotak. Kita pilih nih kotak mana aja. Ntar pas bagian saya kedapetan yang hukuman-hukuman makan-makan, Cing. Di setting nggak? Hah? Di setting nggak? Jujur loh. Jujur ya? Jujur aja. Memang di setting? Iya. Supaya lo dapet itu. Tapi itu jalan pembuka lo untuk berkarir di layar kaca. Iya, Cing. Anjay. Iya, Cing. Iya, iya, iya. Pas di situ. Bener, Cing. Jadi saya yang bagian makan. Yang pertama kayak makan mie abang adek yang cabainya lebih banyak ketimbang mie-nya. Iya. Iya, iya. Nah, saya yang makan. Giliran nih, cewek. Penelpon ngasal cuma bilang I love you. Oh. Ntar. Tin, nomor ini ya. Nomor ini. Oh iya, saya nomor ini. Dapet lagi, Cing. Dapet. Yang makan baru-baru ini, Cing. Akhirnya, Cing. Eh. Rasa apa ya? Hah? Rasa apa? Rasa kaos kaki abis main putsal. Itu beneran nggak rasanya kayak begitu? Bener. Yang kayak kaos kaki abis main putsal diputer-puterin ke AC dah. Baunya gini. Baunya rese itu, Cing. Iya, iya. Baunya rese. Bukan bau doang ya, rese ya. Iya. Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Dan besok-besoknya dipanggil lagi. Nah, yang terakhir kedapetan ini, Cing. Apa? Eh, yang cewek mencayang balon. Dan yang terakhir saya dapet apa? Es krim rasa air perasan jengkol, Cing. Itu beneran juga rasanya? Iya. Iya. Lu... Lu... Abisin makan. Ini suruh. Orang dibaksa. Si Boni. Kan ada Boni? Boni? Iya, wah. Bukan nggak? Boni Eko? Iya. Dia gini. Wah, masa tamu menghabisin, menghargain yang punya tempat lo. Abisin, abisin. Ya udah abisin disitu akhirnya. Tapi lo melakukan itu dengan total. Abis. Iya, dengan abis-abisan. Nas. Kreatifnya Reja, bukan? Hah? Iya. Reja Pratama. Reja Gemilang. Reja Gemilang. Ada dia. Pada jaman itu. Dia tuh yang bikin-bikin begitu, si Reja. Iya. Salah satunya dia. Cuma, terima kasih sama Kang Demon sama Vinda waktu itu pertama kali yang manggil saya soalnya si Vinda ini. Vinda itu kreatif? Kreatif. Iya. Baru kemarin dipertemukan juga lagi. Dan kerja bareng lagi sama dia. Di mana? Di MLI, kemarin. Play Den? Bukan. Yang pengen share on show. Wah, ya. Gila. Setelah itu, setelah episode itu, apa yang terjadi sama hidup lo? Kan banyak, kan pas lagi tayangan. Orang The Comment lagi top-topnya. Parah, Cing. Parah. Semua orang ngomongin The Comment karena dandang darto. Iya. Dan emang dia punya acara yang beda sama yang lain, yang anak muda banget kan. Betul. Apalagi kan nggak jauh dari sosial media. Iya. Acaranya banyak orang nonton, sosial medianya juga hidup. Iya. Nah, lo hadir di situ. Hadir. Apa yang terjadi sama hidup lo setelah itu? Iya. Nah, berasa Cing. Dari situ, banyak tuh mulai tuh, natip-natip di Twitter. Iya, iya. Mention-mention. Iya, segala macem. Nih, nih, nih. Akhirnya, selang beberapa bulan, diundang lagi ke dokumen suruh datang. Ngapain? Dan saya... Suruh minum persan air tajin, apa? Nah, saya jadi kayak ekstras disitu mulai. Ekstras, oke. Mulai jadi ekstras. Waktu itu pas lagi... Oh, pada acara kayak natal segala macem tuh ya. Saya ngebawain makanan buat bintang tamu. Iya. Kan kayak macem coklat yang isinya cabai atau nggak bawang gitu. Iya. Jadi digore-gorein dulu awalnya, Cing. Apakah mau makan cewek ini? Segala macem. Ah, tapi kalau... Hostnya kan kalau nggak ada nang, Pedarto yang ngomong gitu ya. Tapi kalau bintang tamu sayang-sayang nih. Misalnya dia yang makan. Ini kan lo dah yang makan. Akhirnya saya yang makan. Ketempuan lagi lo. Iya. Kebagian sial lagi. Tapi jadi lucu. Kebagian dari situ, Cing. Iya, iya, iya. Begitu, Cing. Abis itu terus-terusan itu diundang. Abis itu, iya. Setiap acara The Comment spesial apa-spesial apa, Saya pun diundang buat ngisi itu di acara Cing. Di acara The Comment. Sampai Darto yang tadinya jadi salah satu superhero yang ciri khas ada di The Comment. Dikasih mandat sama Darto. Jadi saya yang memegang di situ. Yang jadi superhero. Ada namanya Chillman dulu. Awalnya Darto yang jadi Chillman. Akhirnya selang, apa dah, studio baru. Akhirnya saya yang jadi superhero-nya di situ. Oh, berarti ada peningkatan lah. Iya. Ini mulai dari pendengar, ke Twitter dipanggil. Sekali doang suruh minum perasaan air futsal, gengkol, segala macam. Akhirnya menjadi Chillman. Superhero lo langsung. Iya, iya, iya. Jadi memang kehidupan lo tuh grafiknya meningkat terus. Alhamdulillah Cing. Sampai sekarang mudah-mudahan sampai puncak ya. Alhamdulillah. Afi itu. Apa itu? Menuju puncak. Akademi. Fantasi indosian. Hanya orang-orang tertentu yang bisa langsung number. Bener. Bener, bener, Cing. Minum lagi dong. Minum lagi, minum lagi, minum lagi. Iya, 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 iya. Itu baru sampai Twitter. Ternyata Twitter itulah yang membuka jalan Dustin untuk ada di radio maupun ada di TV. Ya. Di layar kaca. Bermula dari pendengar. Jadi memang lo setuju dong berarti sama sesuatu yang dikerjakan secara total itu akan membuahkan hasil. Bener. Setuju banget, Cing. Dengan itu karena bukan hanya omongan tapi menjadi nyata. Nyataan di situ, Cing. Dan lo merasakannya? Merasakannya akan hal itu, Cing. Akan hal tersebut di atas. Masuk ke Instagram. Nama lo beda. John apaan? Gue follow lo di Instagram. John SS apaan sih itu? Nih, gue lihat ya Instagram lo ya. Bentar ya. Kenapa nama lo jadi begini? John. John Martin. John. 24. Kan kita follow, Cing. Iya, gue juga follow lo. Bentar. Namanya. Mana sih, Man? J-H-O-N. 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 Nama ikonnya ke gusus. Iya. Nama ikon gini. Iya. Tunggu udah follow. Follow lu emang. Udah. 85.000 followers. Oke. Nama Jones dulu dari mana? Jones SS24. Nah, berawal. Jones itu berawal saya waktu pada masa kecil. Zaman-zaman SD. Saya nongkrongnya di atas saya. Bukan di yang sepantaran saya. Oke. Akhirnya otomatis dong. Kita yang misalnya senior nyuruh. Kita harus mau. Istilahnya jadi budak senior sih. Iya, iya, iya. Suruh beli es coklat di salah satu sekolah ancing. Nah, kebetulan yang jagain es itu namanya John. Kenapa lu pakai nama dia? Jadi, yang senior itu nyuruh ke saya. Beliin es dong di John. Di John, John. Akhirnya John itu yang tadi nama dia beralih kayak ke seolah-olah manggil saya. Pokoknya kalau udah urusan sama John, yang dipanggil lu. John, John, lu. Iya, weh, John dong. Weh, John dong. Jadi seolah-olah saya yang akan terpanggil, Cing. Akan nama itu, Cing. Padahal itu nama tukang es coklat itu. Nama tukang es coklat itu. Iya. Ya. Tapi karena perantaran saya, akhirnya dia manggil saya jadi John. John. John, 24. 24 ya? Hmm, tanggal lahir. Lalu lahir? Tanggal 24 bulan? Bulan Februari. Tahun? 1993? Oh, segitu. Berarti udah 30... Eh, 27 sekarang? Ya. Udah ada cewek? Masih... PDKT? Ya, dibilang PDKT. Ya, PDKT ini lah, Cing. Apa namanya? OTW. Ya, ada OTW-nya juga. OTW, PDKT maksudnya. Gitu, OTW pendekatan. Masih dalam... Sebelum PDKT atau setelah PDKT nih? Masih OTW ke PDKT? 50-50 lah, Cing. Kalau saya nggak bisa jawab, pasti audien dah. Iya, iya, iya. Itu wants to be milioner. Memang lu, apa ya, referensi acara-acara TV dan acara radio lu luar biasa lu ya. Memang penikmat media ya. Ah, lu lah, Cing. Iya, iya, iya. Oke, ini kembali ke John 24. Kenapa lu meninggalkan nama yang Dustin Gigi itu, segala macem, GB, segala-galanya lu tinggalin? Kenapa? Kenapa? Karena saya pernah dihack pakai nama asli. Polar saya masih, ingat, Cing, masih sesuai sama urutan. Maksudnya? Satu, dua, tiga? Iya, benar. Gue bisa ngerti mulu deh. Iya, gue sebar sebenarnya. Kemal muda kali sih. Kenapa? Gue ngerti ya maksudnya ya. Followers lu berapa ya? Ya, sesuai urutan. Kenapa gue jadi ngerti? Maksudnya satu, dua, tiga gitu. Kenapa ya? Iya, iya, iya. Oh, ke misterinya karena gini, Cing. Iya, iya, iya. Saya juga menikmat filmnya. Saya ada sinetroncing yang dari jaman di tukang bubur nyanyi kaji sampai yang semesta. Ya, Abdul Temun. Abdul Temun. Terus muklis. Muklis. Sama 5V. Lo ngerti 5V-nya lo. Nah, jaman-jaman sekolah, Cing, itu, Cing. Iya. Jaman-jaman sekolah, udah di depan. Sebelum ganti serah kan, Maa, Cing. Udah kelar pulang. Pas lagi nonton, sambil disuguin nasi sama telur di gulung, Cing. Itu. Saya pasti tontonannya itu, Cing. Soalnya saya suka dari tukang Cing sama Abdel. Gue Abdel. Temun. Sama temun. Terus kadang bermusik. Bermusik, iya bener. Terus Udin kadang-kadang nyamber juga, ya. Iya, iya. Terus yang 5V mah emang buat penyegar juga, Cing. Kan abis kita kelar pulang sekolah kan agak capek-capek, ya, Cing. Iya. 5V oke, ya. Iya. Di situ yang tadinya kita agak low-bait, jadi up-bait lagi, Cing. Hahaha, up-bait, iya, 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 iya. Mama Abdel. Hah? Yang jadi Mama Abdel. Oh, iya. Gerti juga, Cing. Sama ini, Cing. Sama yang muklis, saya suka karakter dia. Karakternya muklis? Iya. Kenapa lo suka karakter muklis? Soalnya kayak orang, tapi nggak ada. Orang yang kerja, tapi kayak nggak ada beban hidup. Cuma duitnya kenceng. Ikhlas tuh dia. Iya. Satu, sering dipinjemin kan duitnya. Iya. Dua, abis dipinjemin, dia nggak mau mikirin sama sekali. Malah dia milih buat tidur. Istilah menenangin diri, asli. Iya kan? Iya. Mungkin itu, eh temen-temen ada pesawat nih. Karena ini deket Halim. Oh ini? Sembilan bulan. Nggak minta gitu. Hahaha. Kapal terbang minta uang. Hahaha. 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 Aduh. Dastin Timberlake dah. Iya, iya, iya. Jadi lo suka, memang suka nonton. Termasuk nonton Abdul Temon itu. Iya, iya. Yang siang. Iya, iya. Tapi lo suka sama Vivi nya. Dia lebih terkenang sama Vivi nya. Karena memang Vivi tampilannya kok. Iya, cing. Apalagi kan dari, eh, apa dah? Ucapan-ucapan manjanya kan. Eh, iiiih, manjanya gitu. Manggil Mas Udin nya. Iya, 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 iya. Sama Muklis juga lo seneng ya. Ada kebebasan tersendiri dia, asalnya. Wah, iya. Menuh filosofi memang ini. Iya, iya, iya. Udah sampe ke Jones itu. Udah dong ngerti lah kenapa, eh, Kenapa Jones itu. Terus di bio lo itu ada, Kelas penyiar 19 itu maksudnya lo ikut? Ikut kelas penyiar. Dimana? Sekolah dimana? Di loop station dulu. Yang di perempatan yang banyak tukang gulti. Kalau malem. Mahakam? Iya bener. Yang ada, pas tengah-tengah ada patung kepel. Angan ngepel. Iya. Di KFC. Iya, samping KFC. Yang dulunya sepel sampingnya. Iya, bloknya Plaza ya. Iya. Eh, bloknya Mall. Bloknya Mall. Dekat bulungan. Terus tangan siapa sih yang ngepel di situ sih? Nah, itu harus kita tanya tuh. Harus kita kaji. Extra juice bukan ya? Extra juice. Gak mungkinan. Tapi harus terlihat dia ke tangan kanan apa tangan kiri. Oh iya. Extra juice tangan kanan apa tangan kiri. Nanti kita periksa dah. Abis ini ya. Kita coba kesana ini. Extra juice. Extra juice apa bejo nih. Hahaha. Sambil kita bedah ke kuitang kali ya. Ngelet emblem-emblem Taekwondo sama karate. Oh maksudnya. Logo dia apa bukan ya? Nah itu juga. Forky. Hahaha. Hahaha. Dia tau aja lagi gak kuitang. Hahaha. Iya, iya, iya. Sehingga sekarang lo bergabung di MLI. Iya. Lo sebagai talent di situ. Majelis Lucu Indonesia ya? Lo sebagai talent di situ. Ada acara khusus lo? Ada. Waktu itu ada, Cing. Event. Namanya Sang Pencerah. Oke. Ngapain tuh lo? Jadi kayak macam ada orang yang nanya-nanya. Terus saya kasih solusi segala macam gitu, Cing. Tapi tetep saya di situ gak sendiri. Harus ada yang ngedampingin. Kayak gue harusnya. Yang tau maksud omongan lo tuh apa. Iya, tau. Waktu itu saya pro kontra. Lo gitu. Pendampingan saya Regen di situ. Oh, ya. Hahaha. Kayaknya lo lebih tepat sama gue. Hahaha. Sejak sih, Cing. Iya. Coba tuh bagi yang ngeliat. Gue tuh ngerti apa yang dimaksud oleh kata-kata yang mau ngeliat. Meluncur dari mulutnya Dustin. Karena itu sebuah hasil pergolakan pikiran itu. Iya, Cing. Yang bener-bener labirin juga buat Ncing. Wah. Labirin tuh. Gitu-gitu. Yang kita gak tau kemana ujung pangkalnya. Nah, Ncing tau kemana jalan keluarnya langsung. Nah. Jalan keluarnya yang ada tulisan exit. Hahaha. Bener ya? Iya, iya, iya. Aduh. Bener-bener di luar biasa kau. Hahaha. Akhirnya lo di malam-malam. Iya. Malam-malam, Nes. Iya. Digantiin sama? Sebelum. Benny. Benny. Apa perasaan digantiin sama Benny? Gimana ya? Ehm. Benny Slegar ya? Hahaha. Lo gantiin. Apa perasaan lo? Eh, tapi Benny parah. Lalu disikut juga sama Regen. Hahaha. 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 Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Hahaha. Regen juga dikit-dikit. Lagi mau disikut juga sama Jegel. Hahaha. Hahaha. Tapi itu bukan persona. Bukan. Karena itu keputusan dari station-nya. Dari ininya. Bukan. Secara personal lo gak? Enak banget. Orangnya enak-enak semua. Ehm. Jadi saya mengapresiasi mereka semua sih. Ehm. Yang pertama si Bang Regen kan juga kan. Ehm. Saya percaya bahwa anak itu pembawa rejeki. Dan itu kan emang baru netes juga kan anaknya. Anaknya iya. Baru netes emang dari telur. Hahaha. Lahir. Baru lahir. Nah itu mungkin rejeki anak. Rejeki anak. Itu yakin sih. Saya yakin itu rejeki dari seseorang anak yang telah lahir di dunia ini. Menurut saya. Di dunia yang fana ini. Iya, iya, iya. Anak pembawa rejeki ya itulah. Ehm. Pembuktian dari. Misalnya kayak Bang Regen ini. Iya. Begitu dia punya anak. Ehm. Acara itu dimana-mana. Itu. Ehm. Ehm. Nah lo kenapa gak. Kenapa gak. Kenapa gak. Mencoba menikah dan punya anak. Nah. Untuk jalur kesitu. Saya belum ada kefiruan. Tapi masih emang yang namanya. Mau. Ehm. Istilahnya. Jem-jem. Bebas dalam kita mengenal seseorang dan banyak koneksi Cing. Nyari banyak koneksi dulu. Jem-jem itu maksudnya apa? Jem. Kalau misalnya udah punya istri pasti jam diatur-atur. Oh. Iya, iya, iya. Lo. Lo masih pengen punya banyak waktu untuk mengenal orang. Iya. Sehingga jaringan lo bisa luas. Itu Cing. Nanti pada saat menikah lo tinggal nikmatin hasilnya. Alhamdulillah. Dari jaring itu. Ehm. Jem-jem gue bingung tuh. Hahaha. Iya, iya, iya. Oke lah ini udah berapa lama? Yang 9. Ngomong sama Dustin emang gak berasa. Oh iya. Yang nama gak usah berarti ya. Hah? Nama gak usah dikut. Dustin ini terakhir. Oh ini nih. Nama. Nama. Nama asli lo siapa? Nama asli. Dustin Tiffany. Mbak. Ini salah satu yang emang. Gue gak percaya. KTP kasih tau Cing. KTP lo mana? Hah? Nama Dustin Tiffany gue gak percaya. Asli Cing. Asli? He. Dustin Tiffany. Kalo gak percaya saya kirim nomor rekening nanti. Nomor rekening. Gue tanya KTP lo mau kasih nomor rekening. Hahaha. Pinter banget. Kan KTP bisa ngapain nomor rekening. Nomor rekening pake nama asli. Nama asli bener-bener. Namanya Dustin Tiffany. Nah. Saya sendiri kan gak tau menau ya. Soalnya orang tua yang ngasih. Jadi. Sebagai anak kan tinggal pake doang. Betul. Ya namanya. Nama dikasih tinggal pake ya. Nah. Lo gak bisa protes saat itu. Dan saya ada kepikiran. Oh iya Dustin Tiffany. Sesuai sih. Apanya sesuai. Karena saya tinggal di barat Cing. Dustin Tiffany. Lo tinggal di. Jakarta Barat. Jakarta Barat. Iya. Makanya nama agak kebarat barat. Oh. Oke. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Makanya namanya agak kebarat-baratan. Karena tinggal di. Jakarta Barat. Dustin Tiffany. Tapi ada filosofi gak dari nama Dustin Tiffany? Kalau nama. Dari. Dari. Diberik. Dia mau dengeri. Dia mau dengeri. Dia mau dengeri nih. Filosofinya berat ini. Dari nama Dustin Tiffany. Ini apa nih. Kacau yang sama Dustin nih. oke kamu punya acara bahwa ncanda jadi lu aja one by one cerita cerita abdel and dustin alamak iya kan jika oke dustin bifani itu akhirnya emang lu gak tau menau itu adalah pemberian dari orang tua nah nama belakang mungkin ada yang tifani itu cing tifani itu ada apa karena pada jaman pas lagi saya mau dilahirkan itu kan karena udah urgent mau langsung bawa ke bidan nah salah satu penyelamatnya itu kendaraan yang ngebawa saya dari rumah ke tempat tujuan cing tifani namanya taksi tifani waktu itu ada ya dari taksi jadi untuk apa ya mengabadikan betapa perjuangannya menuju ke bidan pakai taksi tifani dipakai jadi nama mungkin bisa jadi cing soalnya itu salah satu kan salah satu perantara yang bisa mengantarkan kita langsung ke bidan dan emang ada tertulis perjuangannya juga disitu ya oh dustinnya lu belum tau mungkin mungkin ya kalau gue coba filosofi setelah gue tau bahwa tifani nya itu diambil dari nama taksi yang membawa nyokap lo ke bidan dustin itu kalau terbicara kan dustin dustin itu dalam bahasa inggris itu terdiri dari dust dan in dust itu artinya debu in itu di dalam berarti lo adalah debu di dalam taksi tifani jadi sering nempel cing iya debu jangan lo anggap kotor debu kalau gak ada air bisa buat ayam gimana sih debu itu debu itu bahkan ada grup musik religi islam yang namanya debu oh iya bener itu deru wil dosen deru debu itu ada juga deru debu ini ada debu yang orang bule-bule namanya debu kenapa dia memilih debu karena dia ingin mengingatkan bahwa kita manusia itu adalah makhluk yang kotor oleh sebab itu senantiasa kita harus selalu membersihkan diri dustin tifani debu di dalam taksi tifani sungguh-sungguh berpilsup sekali saya terima sih ini cing iya dari yang makna yang dari nama itu cing soalnya iya debu yang kotor yang akan nantinya bisa membersihkan membersihkan bener cing bahwa debu itu keliatannya kotor tapi itu bisa menyucikan bahkan ada lagunya suci dalam debu oh iya cing mana ada suci dalam terigu gak? gak ada suci dalam debu dan debu itu mengingatkan kita untuk selalu bersih iya bener cing lu berdebu lu lu berbersih lah iya bener cing dustin tifani artinya artinya debu di dalam taksi itu coba bener cing gak? aduh debu pasti coba bersihin bersihin jadi selalu mengingatkan manusia untuk selalu berbersih berarti saya selalu kembali non-fitri ya? iya iya mbak fitri wah itu sarafi faifi wih saling ber kaitan kaitan hidup lu ada benang merahnya ya? ih bener-bener simbiosis mutualisme cing wah sebuah kerjasama yang saling menguntungkan iya dari dustin itu ternyata bisa masuk ke mbak fitri bener-bener kerbau dan burung jalak kerbau dan burung jalak ya itu artinya tadi cing simbiosis simbiosis mutualisme karena ada kerbau diatasnya ada burung burung jalak dia mematok-matok kutu dari kerbau nah itu yang dibilang kayak tadi ee apa yang kotoran yang akan disucikan cing semakin melebar ngarangnya iya ah 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 aduh ampun dostin di perih iya 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 oke terima kasih dostin terima juga Udah hadir sini, udah bawa kejutan-kejutannya, udah membawa alam pikir kita ke alam pikir zero logic. Karena kalau mau pikir pakai logika biasa, gak mungkin nyampe lo. Lo harus mengosongkan dulu kepala lo dari logika-logika biasa, baru bisa mengerti Dustin. Maksudnya itu zero logic? Kalau menurut penafsiran saya sendiri, zero logic itu pusat dari segala pemikiran, Cing. Kita lihat globa, titik nolnya itu ada di tengah-tengah kan? Iya dong, porosnya. Nah, itu kan pusat perputaran dunia. Nah, kalau zero logic itu saya artikan jadi pusat dari segala pemikiran. Center of mind. Kalau pemikiran. Tapi kalau gue mengertikan bahwa kalau untuk ngobrol sama lo, logika-logika biasa itu lo tinggalkan dulu. Lo kosongin dulu supaya bisa mengerti lo yang merupakan pusat dari logika. Kita ajak tawaf dulu tuh. Eh, mati. Pas ya? Pas. Kita mati. Tawaf juga tuh, tawaf muter. Muter, tapi ujung-ujung kita tahu tempat sesuatu tujuannya yang kita tuju apa? Kak Abah, Mekah yang kita inginkan. Dari... Udah lah. Udah mati juga ini. Iya, iya, iya. Oke lah. Kalau begitu terima kasih Justin. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di acara TV ini. Amin. Namanya Wawan Canda. One on one. One on one. Cerita Abdel and Dustin. Alamak. That's it.